oke semuanya kembali lagi bersama gua disini di pras tv nah di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler swallower star mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi dong huanya seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi nah bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya nih kalian coba cek di atas nanti akan keluar ya guys ya oke langsung saja gua fluh melanjutkan cerita sebelumnya pada saat ini lofeng terlihat sangat ketakutan karena sekarang ada banyak sekali monster gunung iblis berdiri di depannya menurut perhitungan lofeng mungkin ada sekitar 1000 monster di depannya dan yang terlemah memiliki kekuatan di level universe sedangkan yang terkuat berada di puncak level tuan sektor dari energi yang mendirasakan oleh lofeng ada sekitar 12 monster yang berlevel tuan sektor tingkat 9 dan tiga di antaranya memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada monster tuan sektor lain ini menunjukkan bahwa lofeng saat ini berhadapan dengan banyak sosok yang sangat menakutkan monster monster tersebut memiliki bentuk yang berbeda ada yang seperti kadal ada yang seperti burung dan ada yang seperti hondul ketika lofeng sedang panik untuk mencari solusi tiba-tiba beberapa ekor monster itu melihat ke arahnya dan mengaum dengan keras dengan begitu membuat monster lain juga memperhatikannya alhasil keseluruhan monster pada saat ini memperhatikan sekaligus mengeluarkan aura mengancam terhadap lofeng lofeng terlihat berkeringat dingin dan melihat banyak sekali monster yang mulai berdatangan ke arahnya seperti yang dijelaskan sebelumnya monster gunung iblis ini bukan semacam bentuk hidupan daging melainkan ada semacam inti yang berada di tubuh mereka dengan begitu membuat mereka sangat sulit untuk disingkirkan karena ketika diserang maka bekas tersebut akan langsung berubah menjadi semacam bilah es yang sangat tajam dan menyerang dan kadang-kadang berubah menjadi semacam klon dari binatang tersebut suara gemuruh dari tapa kaki terdengar ketika banyak monster sedang berlari ke arah sisi lofeng karena kekuatan lofeng terbilang lemah pada saat ini hanya sekitar 100 ekor monster saja yang berlari ke arahnya dan yang terkuat hanyalah di level tuan sektor tingkat satu atau dua sedangkan yang selebihnya berada di level universe dan tuan domain iya baiklah aku harus mengambil resiko gumang lofeng kemudian lofeng segera melesat dengan kecepatan tinggi menggunakan modemosa atau demon killernya dan menghantam mendas dari salah satu monster yang berlevel universe tingkat 9 karena kekuatan lofeng terbilang tak terkalahkan di level universe ia dengan cukup mudah menghabisi beberapa ekor dari monster yang berlevel universe sedangkan untuk level tuan domain modemosa lofeng yang saat ini perlu menggunakan beberapa teknik teratas untuk menghabisi mereka ketika beberapa ekor monster langsung diserang oleh lofeng mereka segera berubah menjadi beberapa potongan es semacam bilah dan beberapa kloningan monster yang lebih kecil kemudian beberapa bilah dan monster yang lebih kecil itu kembali menyerang lofeng dan buuuuut suara ledakan keras terdengar akan tetapi di saat keadaannya sekitar dipenuhi dengan es para monster lain yang sebelumnya mengejar lofeng kebingungan karena tidak melihat keberadaannya lalu beberapa saat kemudian karena tidak melihat dimana lofeng monster monster itu kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasanya seolah-olah mereka sebelumnya tidak menemukan atau berhadapan dengan apapun keseluruhan monster gunung iblis ini dikatakan mereka memiliki kecerdasan yang lemah bahkan lebih lemah daripada seekor kucing dan guk guk maka dari itu mereka seperti monster yang bergerak sesuai insting yang lemah di sisi tuan sektor wuchi ia saat ini masih terus mengejar lofeng di depan ia sangat bersemangat kali ini karena ia yakin bahwa pemuda berlevel universe di depannya ini pastilah lofeng yang diincar oleh yang mulia ping wuchi berasumsi bahwa lofeng ini pastinya memiliki latar belakang yang sangat tinggi di perusahaan semesta virtual karena jika tidak tidak mungkin ping yang merupakan makhluk yang sangat kuat tidak berani mengekilnya secara langsung melainkan memerintah para pejuang asli untuk menghabisinya di gunung iblis menurut aturan perusahaan semesta virtual seorang jenius maupun pejuang asli gunung iblis 9 planet mereka dapat mengekil seorang pejuang di dalam gunung iblis maka dari itu ping memanfaatkan kesempatan ini untuk memerintah beberapa anggota sekte untuk menghabisi lofeng di sisi tuan sektor wuchi di saat ia sedang mengejar tiba-tiba ia melihat di depannya akhirnya ada banyak sekali monster yang sedang beraktifitas akan tetapi karena gelombang kekuatan yang dilepaskan oleh wuchi para monster itu merasakannya dan berbalik melihat ke arah wuchi pastaga apa ini cocok ucap wuchi terkejut karena para monster ini merasakan ancaman saat wuchi melepaskan energinya salah satu dari tiga monster yang memiliki kekuatan puncak di tuan sektor ia segera mengaum dan melesat ke arah wuchi dengan melihat pemimpin monster bergerak para monster lain juga mengikutinya dari belakang gemuruh terdengar dimana-mana ketika para monster ini melesat secara bersamaan iya gumam wuchi karena melihat banyaknya monster berlari ke arahnya wuchi langsung terpontang panting melarikan diri kembali ke dalam gua beberapa monster masih mengejarnya dan mengaum dengan keras akan tetapi ada seekor monster berbentuk beruang yang sedikit berbeda namun para monster yang memiliki pola pikir sederhana ini mereka tidak dapat merasakannya ternyata seekor beruang itu adalah lofong yang menggunakan kemampuan modemosa atau demon killernya untuk berubah menjadi seperti monster atau binatang seperti yang dijelaskan sebelumnya modemosa atau demon killer lofong ia dapat berubah menjadi apapun misalnya seperti batu cewek tobrut tai pun bisa dan semua bentuk ia dapat menirunya bahkan bukan hanya bentuk namun energinya juga dapat ditiru misalnya seperti tai ia dapat meniru baunya sekalipun maka dari itu tuan sektor wuchi tidak dapat menemukan bahwa lofong yang ada diantara para monster-monster itu di sisi tuan sektor wuchi ia melarikan diri dengan terpontang panting karena ia tahu salah satu dari pemimpin monster itu dapat dengan mudah menge-killnya selagi ia berlari wuchi juga melepaskan energi dunia seluas 10.000 km untuk merasakan monster mengejarnya beberapa saat kemudian ketika wuchi merasakan bahwa monster yang mengejarnya tidak lagi berada di areal 10.000 km di dekatnya wuchi mengelah nafas lega karena ia sangat tidak beruntung karena memasuki sarang para monster akan tetapi ia berpikiran bahwa lofong mungkin telah terkill oleh monster itu namun karena ia tidak dapat menemukan bukti apapun ia segera mencari alasan dengan mengatakan bahwa lofong terkill di dalam sarang para monster nah bagaimana dengan kelanjutan ceritanya oke cukup sampai disini dulu videonya jika ada saran dan tanggapan lain kalian kirim di kolom komentar oke pantau terus channel ini karena channel ini selalu membahas lofong ya guys baik-baik